Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan saya Mas Eko Banyumas Bibit 88 petani dan penjual bibit buah dari desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman jadi pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Trawas Mojokerto hari ini tujuan saya kesini seperti biasa untuk melakukan survei dan pengecekan setelah penanaman untuk usianya disini usianya satu bulan setengah ya teman-teman dan Alhamdulillah untuk pohon yang sudah saya kirim kesini itu kurang lebih sekitar 850 pohon nanti mungkin kurangnya itu sekitar 150 pohonan lagi kemungkinan habis lebaran lah ya Alhamdulillah ya teman-teman biarpun perawatannya penataannya masih kurang kelihatannya mungkin agak kurang rapih gitu ya karena memang disini banyak sekali bongkahan-bongkahan batu dan disini kontur tanahnya pun itu berkerikil dan pasir ya teman-teman tapi saya lihat disini untuk perkembangannya ya untuk perkembangannya juara lah juara lah tanpa ada kendala sedikitpun ya bahkan usia penanaman satu bulan setengah sampai sekarang itu sudah menunjukkan mau keluar tunas-tunas baru sebagian sudah mulai keluar tunas baru malah ini bibit ke ketinggian satu meter setengah ya jadi nanti usia tiga bulan kemudian itu pasti sudah istimewa untuk ukuran yang saya kirim kesini itu dari satu meter up sampai satu koma lima meter up ya kebun durian abah dulawi trawas mojokerto nih teman-teman sowager sip lah tinggal seperti biasa rutinitas perawatan ya untuk kedepannya mudah-mudahan semakin baik dan semakin bagus pertumbuhannya dan tidak ada kendala lah makanya kita awasin terus kita apa namanya terus pantau ya supaya kita bisa tahu perkembangannya dari sekian banyak yang sudah ditanam disini Alhamdulillah yang gagal itu saya mendapatkan laporan itu sekitar 13 pohon ya 13 pohon dari 850 bibit itu udah luar biasa sekali berarti ya satu itu kontur tanah yang menurut saya itu mendukung ya teman-teman karena apa kontur tanah yang berkerikil dan berpasir seperti ini ini pasti kasar ya teman-teman bukan pasir halus berkerikil lah ya dia menyimpan air tapi perakaran itu bisa mendapatkan oksigen dengan baik makanya pertumbuhannya itu gak ada kendala ya dan disini saya juga melihat hamanya itu gak banyak ya entah itu belalang ulat ataupun ulat tanah gitu ya ini gak ada tanda-tanda terserang penyakit mudah-mudahan nanti di usia 3 bulan kemudian atau habis lebaran nanti kita bisa berkunjung lagi kesini untuk melakukan pengecekan yang berikutnya gitu ya tadi kita habis dari Monosalam Jombang ya Monosalam Jombang terus kita lari ke Monosalam Jombang Terawas memang ya perjalanan panjang dan lumayan menguras tenaga tapi setelah sesampainya di kebun ini saya puas ya teman-teman karena pertumbuhannya itu normal tanpa ada kendala jadi saya sebagai supplier bibitnya itu tidak puas-puas ya mudah-mudahan sih konsumen Banyumas 88 puas dengan pipit yang kita berikan dan servis yang kita berikan juga gitu ya soalnya memang berkebun durian itu satu ya modalnya itu tidak main-main ya kemudian besar apalagi sudah sekala kebun sekala kebun luas disini totalnya itu ada 10 hektare ya teman-teman 10 hektare mungkin nanti untuk kedepannya itu sudah dibangunkan villa tujuannya nanti untuk agrowisata mungkin nanti untuk konten berikutnya nanti sang owner kebunnya nanti kita acak bikin video bersama gitu ya oke bolo sepertinya cuaca juga sudah mulai turun hujan nanti kita habis ini lanjut pulang ya ya John John KT Lawa kameramen dari 88 perjaka tulen ya belum bojo nanti kalau ada yang mau nanti kita sepil mukanya itu kayak apa gitu ya kameranya dibalik bro enggak bisa aduh 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 ini jangan sampai telat ya teman-teman nanti bisa melukai batangnya ya kita lepas terlebih dahulu aduh saya berkunjung kesini udah tiga kali teman-teman cuman baru kali ini saya bikin video karena sengaja waktu penanaman dan pengiriman bibit itu enggak saya bikin konten karena apa karena stok bibit saya itu sangat sudah menipis takutnya nanti banyak permintaan malah saya bingung jujur sampai sekarang itu masih banyak konsumen yang menanyakan bibit tapi yang mau gimana lagi saya belum ada bibit yang bagus kalau bibitnya enggak bagus saya pribadi itu mau ngirimnya itu kayak enggak semangat saya aja enggak semangat mau ngirimnya apalagi yang belinya seperti itu bro nah itu bower di sebelah sana sudah menunjukkan ke eksisannya sudah keluar tunas baru ya mudah-mudahan harapan saya semua konsumen Banyumas 88 itu puas dengan hasil yang memuaskan untuk kedepannya makanya kita pantau terus kita lompat dulu kayak gitu awur nah itu tadi kita juga bawa bibit seratus lima puluh pohon untuk bibit durianya dan seratus pohon untuk bibit dukuh bayu tanahnya gembur dan bergerikil ya teman-teman insya Allah cocok untuk berkebun durian disini men sing bongkar kayak telung atus sing bongkar kayak telung atus ha wah kue si ya 300 kita jebuk nah ojo gak mabok teman-teman kita berbagi sedikit rezeki gitu ya tapi nanti kita potong lah itu ini merah-meruh supir terke gulu-gulu bayu bayu eh pajahnya di pajahnya boleh manok sih jenengnya perkutut wih nengkono atusan rahisau rahisau nah ini mister kating kepala jenglot apa 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 nah ngapur hmm ini banek ragu itu kayak serubahan dengan sumpah kung 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 iwe pendek nguma kayak mau gika ngara gedang oh sedih wok jadi kita kesini itu ya pengecekan ya pengecekan bibit terus sekaligus kita piknik jalan jalan piknik atau jalan jalan gitu ya teman teman waduh ini ada yang terkena kutu wijen bro oh cry kutu wijen ini 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 daunya pada griting nah 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 kutu wijen ya nanti kita kasih tau perawatnya kutu wijen obatnya ini yang paling ampuh imidazal boleh kalau gak bisa mendapatkan di toko pupuk bisa beli di shopee ya toko online ya imidazal memang agak sedikit susah untuk nyarinya untuk dosisnya dosisnya itu satu tank dua sendok makan satu minggu dua kali udah sembuh apa ini barang apa nanti oke ini cuaca sudah mau turun hujan kembali ya teman-teman suara gemuruh dari suara petir nah itu mau juri-juri alpukas itu ya atau apa itu aduh anak buah 88 memang jos lah main kameramen kok kenapa mukamu itu oke teman-teman mungkin cukup sekian ya konten saya pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menjadi referensi atau penyemangat untuk yang sedang melakukan berkebun durian dimanapun berada seluruh manca negara pokoknya tetap semangat optimis bahwa kita itu bisa menyaingi negara sebelah untuk menghasilkan durian-durian terbaik se-Indonesia bahkan dengan harapan nanti bisa mensuplai untuk ke luar negeri ya makanya tetap semangat untuk menciptakan rasa buah yang berkualitas seperti itu cukup sekian dari saya Mas Eko Banyumas 88 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati